Halo berjumpa lagi di Dunia Novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 266 ayah dan anak akhirnya bertemu. Xien Yanqing mengikuti dari belakang. Untuk mereka berdua, jarak beberapa mil berada dalam sekejap mata. Seribu meter jauhnya dari medan perang, keduanya bersembunyi di antara tumpukan batu, mengawasi dari kejauhan. Sekilas Luming melihat sosok berambut acak-acakan itu. Ayah! Luming terkejut di dalam hatinya. Meskipun saya sudah tidak melihatnya selama lebih dari 8 tahun, meskipun rambut dan janggut Lu Yuntian berantakan, dan pakaiannya compang-camping, Luming masih mengenalinya sekilas. Orang ini adalah ayahnya, Lu Yuntian. Sekte pedang Shifang terkutuk benar-benar menyiksa ayahku seperti ini. Mata Luming mengungkapkan niat membunuh. Bagaimana saya bisa menyelamatkan ayah saya? Setelah itu, Luming memikirkannya. Sekte pedang Shifang dan kekaisaran Inue, ada lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik Wu Song Jing secara total, dan bahkan ada dua pembangkit tenaga listrik tingkat 4 Wu Song di kedua sisi, bertarung dengan sengit. Di antara begitu banyak pria kuat, tidak mungkin menyelamatkan Lu Yuntian. Tidak mungkin untuk mendekati sama sekali, dan begitu Anda mendekat, Anda akan ditemukan. Dan bahkan jika dia bisa mendekat, jadi apa, tidak ada cara untuk membawa Lu Yuntian pergi dengan diam-diam. Begitu dia ditemukan, dia akan menghadapi pengejaran dari dua pihak. Menghadapi kekuatan yang begitu kuat, satu-satunya pilihan adalah kematian. Apa yang harus saya lakukan? Lu Ming berpikir dengan cemas. Setelah lebih dari delapan tahun, dia akhirnya menemukan ayahnya, yang sekarang tidak jauh di depan, tetapi dia tidak dapat diselamatkan. Pada saat ini, Lu Ming sangat membenci dirinya sendiri, membenci dirinya yang terlalu lemah. Aku bisa menyelamatkan ayahmu. Tiba-tiba, Xien Yang King berbisik di sampingnya. Apa? Bisakah kamu menyelamatkan ayahku? Sungguh? Lu Ming kaget dan bertanya. Tentu saja itu benar. Percaya atau tidak? Tidak apa-apa. Xien Yang King memutar matanya ke arahnya. Tidak, saya percaya. Saya percaya, jika Anda benar-benar dapat menyelamatkan ayah saya, saya akan melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan. Kata Lu Ming dengan tulus. Hem, jangan terlalu banyak berpikir. Aku menyelamatkan ayahmu untuk mencegahmu terburu-buru dan mati di sini. Lalu bagaimana aku bisa memenuhi janjiku dan menginjak-injakmu? Xien Yang King mendengus dingin. Lu Ming menyentuh hidungnya dengan senyum masam, dan berkata, bagaimana kamu ingin menyelamatkan ayahku? Kamu dapat melihat bahwa begitu mereka mengetahui bahwa ayahku telah diselamatkan, mereka pasti akan berhenti berkelahi dan memburu kita dengan segenap kemampuan mereka, kekuatan. Aku memiliki teknik rahasia yang disebut hantu setan surgawi, yang dapat memadatkan hantu yang persis sama dengan ayahmu, dan jika kamu tinggal di sana, aku bisa mencuri ayahmu dan menyelamatkan ayahmu. Xien Yang King menjelaskan. Ada teknik rahasia yang begitu misterius. Seru Lu Ming. Itu hanya keterampilan kecil, itu karena kamu bodoh. Xien Yang King menatap Lu Ming dengan pandangan menghina, sudut mulutnya sedikit terangkat, menunjukkan sedikit rasa puas diri. Tunggu aku di sini. Sebelum Lu Ming sempat bereaksi, sosok Xien Yang King melayang ke depan seperti hantu. Ada lapisan kabut hitam di tubuhnya, dan dia tidak bisa membedakannya di malam hari. Segera, Xien Yang King mendekati Lu Yun Tian pada saat ini, detak jantung Lu Ming semakin cepat, hampir sampai ke tenggorokannya. Pada akhirnya, Xien Yang King diam-diam muncul di belakang Lu Yun Tian, lapisan kabut hitam menyebar ke arah Lu Yun Tian. Begitu kabut hitam bergerak, sosok Lu Yun Tian menghilang tanpa jejak, namun saat berikutnya, Lu Yun Tian muncul kembali di posisi itu. Hanya saja tidak ada yang memperhatikan bahwa Lu Yun Tian yang muncul kemudian memiliki mata yang kusam. Xien Yang King dipenuhi kabut hitam, dan melayang ke arah Lu Ming dengan kecepatan sangat tinggi. Setelah tujuh atau delapan napas, dia datang ke sisi Lu Ming. Cepatlah, hantu iblisku hanya bisa bertahan sesaat. Setelah beberapa saat, itu akan menghilang dan pihak lain akan mengetahuinya. Suara Xien Yang King terdengar. Kabut hitam menghilang, mengungkapkan sosok Xien Yang King, dan sosok lain, jika bukan Lu Yun Tian, siapakah itu? Pergi! Lu Ming menekan kegembiraan di dalam hatinya, menarik Lu Yun Tian, melakukan langkah voli, dan bergegas keluar dari hutan liar bersama Xien Yang King dengan kecepatan tinggi. Sekarang, ini bukan tempat untuk mengenang masa lalu, tapi pertama-tama, menjauhlah dari sini. Pada saat yang sama, Lu Ming mengirim pesan ketuan keluarga kerajaan dengan jimat transmisi suara. Keduanya sangat cepat, dan di malam yang gelap, mereka hampir tidak terlihat oleh mata telanjang. Setengah jam kemudian, keduanya berada 200 mil jauhnya dan berhenti di aliran gunung yang tersembunyi. Aliran gunung ini secara tidak sengaja ditemukan oleh Lu Ming ketika dia datang, dan sangat rahasia. Pesan yang dia sampaikan kepada tuan-tuan keluarga kerajaan adalah untuk bertemu di sini. Lagi pula, Lu Ming dan Xien Yang King bukan Wu Zong dan tidak bisa terbang di udara. Jika mereka membawa Lu Yun Tian di sepanjang jalan, mereka akan diambil alih oleh Wu Zong dari sekte pedang Shifang dalam waktu singkat. Hanya dengan kekuatan keluarga kerajaan Lu Yun Tian dapat diselamatkan. Kalian berdua masih muda? Apakah mereka juga untuk kunci kaisaru? Saya menyarankan kalian berdua untuk mati. Kiu Chang Kong mencoba segala cara tetapi gagal, dan kalian sama saja. Pada saat ini, Lu Yun Tian menyapu Lu Ming dan Xien Yang King melihat dan berkata dengan enteng. Tapi Xien Yang King tidak berbicara, Lu Ming juga tidak. Mereka hanya menatap Lu Yun Tian dengan tatapan kosong. Perlahan, air mata menggenang di sudut mata Lu Ming, dan dia berbisik, Ayah! Tubuh Lu Yun Tian tiba-tiba bergetar, dan cahaya terang tiba-tiba muncul di matanya yang tumpul. Dia menatap Lu Ming dengan tegas, dan berkata, Kamu, kamu panggil aku apa? Ayah, aku Ming Er, Ayah! Lu Ming mengulurkan tangannya untuk menyeka wajahnya, memperlihatkan wajahnya yang halus, yang kembali ke penampilan aslinya. Melihat wajah Lu Ming, tubuh Lu Yun Tian bergetar hebat. Lebih dari delapan tahun yang lalu, Lu Ming berusia kurang dari sepuluh tahun, dan dia lemah dan sakit penampilan dan sikapnya sangat berbeda dari sekarang, tetapi garis besar itu tidak akan berubah, dan perasaan antara ayah dan anak tidak akan berubah. Menghilang. Lu Yun Tian langsung mengenali Lu Ming. Ming Er, Ming Er, ini benar-benar kamu, ini benar-benar kamu, aku tidak sedang bermimpi. Lu Yun Tian menatap Lu Ming, suaranya bergetar, dan dia terus berbisik, matanya menunjukkan keterkejutan dan ketidakpercayaan yang ekstrim. Dia tidak pernah bermimpi akan bertemu Lu Ming di sini. Ayah, ini aku, Ming Er ada di sini untuk menyelamatkanmu. Lu Ming merasakan hidungnya masam, dan matanya berkaca-kaca. Haha, Ming Er, Ming Er, surga memiliki mata, aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan bertemu Ming Er seumur hidupku, dan aku akan mati tanpa penyesalan. Lu Yun Tian menghela nafas, air mata mengalir di wajahnya. Seorang pria tidak mudah meneteskan air matanya, tetapi ini belum waktunya untuk bersedih. Ming Er, kamu telah tumbuh begitu besar dalam sekejap mata, biarkan aku melihatnya dengan baik. Lu Yun Tian meletakkan tangannya di bahu Lu Ming dan melihat dengan hati-hati. Ming Er, kamu akhirnya bisa berkultivasi, dan kamu telah menjadi master yang hebat. Kata Lu Yun Tian dengan senyum di wajahnya. Ayah, kamu kultifasimu. Pada saat ini, Lu Ming menyadari bahwa tubuh Lu Yun Tian tidak memiliki fluktuasi ki yang sebenarnya, dan tubuhnya lemah dan darahnya kurang, yang lebih buruk daripada seorang orang biasa. Basis kultifasi saya telah lama dihapuskan. Kata Lu Yun Tian sambil tersenyum. Itu dihapuskan, siapa itu? Ayah, apakah seseorang dari sekte pedang Shifang melakukannya? Sial, sial. Mata Lu Ming merah, dan niat membunuh keluar dari tubuhnya. Ming Er, jangan impulsif. Merupakan berkah bahwa ayah dan anak kita dapat bertemu. Sekte pedang Shifang terlalu kuat, jadi mari kita lupakan saja, kata Lu Yun Tian. Tapi hati Lu Ming berkedut, dia tahu bahwa Lu Yun Tian mengkhawatirkan keselamatannya, dan takut dia akan impulsif dan mengadakan pesta dengan Shifang Sword. Ayah, siapa itu? Apakah seluruh sekte pedang Shifang, atau orang lain? Siapa dalangnya? Tanya Lu Ming. Bab 267 Cicada Emas Lolos dari Changkang. Lu Yun Tian ingin melepaskannya, tetapi dia tidak bisa, tidak peduli siapa itu, dia akan membalas 10 kali, 100 kali. Jika Anda tidak membalas dendam, bisakah Anda tetap menjadi laki-laki? Jika dia ingin menyakiti Lu Yun Tian, akhirnya akan menjadi 10 kali lipat, 100 kali lebih buruk dari Lu Yun Tian. Lu Yun Tian merenung sejenak, dan berkata, Ming Er, aku bisa memberitahumu, tapi kamu tidak boleh impulsif. Orang ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu kalahkan. Jika kamu berjanji padaku, aku akan memberitahumu. Aku berjanji padamu. Sebelum kekuatamu tidak cukup, kamu tidak akan mati dengan gegabah, kata Lu Ming. Oke, kalau begitu aku akan memberitahumu, orang ini adalah saat ini. Shua Desir Terdengar suara menerobos udara, dan empat sosok bergegas masuk dari aliran gunung. Keempatnya adalah pria tua berambut abu-abu dengan aura yang sangat kuat, dan mereka semua adalah master di atas Wuzong. Mata Lu Ming bergerak, dan simbol transmisi suara ribuan mil muncul di tangannya. Salah satu pria tua bertubuh kekar dengan kain abu-abu menunjukkan senyum di wajahnya, dan jimat transmisi suara muncul di tangannya. Tuan Muda Tianyun, saya sudah lama mengagumi nama Anda, tetapi saya tidak menyangka Anda bisa menyelamatkan ayah Anda di bawah hidung Kiu Changkong. Sungguh mengagumkan. Pria tua pendek dan gemuk itu menggenggam tangannya. Tinju dan berkata, Senior, kamu bersikap sopan. Itu hanya kebetulan. Kali ini, aku akan menyusahkanmu dan mengirim kami kembali ke ibu kota kekaisaran. Lu Ming mengepalkan tinjunya. Sama-sama. Ini masalah sepele. Ayo pergi secepat mungkin. Jika orang-orang dari sekte pedang Shifang menemukan tempat ini, itu akan merepotkan, kata pria tua pendek dan gemuk itu. Lu Ming mengangguk. Saat itu, Fiuh memanggil. Di langit yang jauh, terdengar semburan suara yang menusuk, dan beberapa sosok melintasi langit dan menghilang dalam sekejap. Lu Ming dapat melihat dengan jelas bahwa sosok itu tidak lain adalah orang kuat wusung dari sekte pedang Shifang. Pedang Shifang dikirim begitu cepat? Ekspresi lelaki tua pendek dan gemuk itu berubah drastis. Wajah Lu Ming juga menjadi gelap. Aliran gunung ini sangat tersembunyi, dikelilingi oleh semak-semak dan ilalang, sehingga orang-orang dari sekte pedang Shifang tidak menemukannya sekarang, tetapi setelah sekian lama, mereka pasti akan menemukannya. Apa yang harus kita lakukan? Jika kita keluar seperti ini, kita pasti akan ketahuan. Jika Kiu Changkong tiba, kita tidak akan menjadi lawannya. Kata lelaki tua lainnya dengan wajah serius. Lansia, tolong bawa Ming Er dan yang lainnya pergi. Kiu Changkong dan yang lainnya menginginkanku, jadi aku akan memancing mereka pergi. Kata Lu Yun Tian. Tidak, tidak, ayah, aku akhirnya menyelamatkanmu, bagaimana aku bisa membiarkanmu jatuh ke tangan Kiu Changkong dan yang lainnya lagi. Kata Lu Ming dengan tegas. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan membiarkan Lu Yun Tian jatuh ke tangan sekte pedang Shifang dan menderita segala macam siksaan. Dengan lambayan tangannya, energi sejatinya melonjak, dan pakaian lusuh yang dikenakan Lu Yun Tian jatuh ke tangan Lu Ming. Ekspresi Lu Yun Tian berubah drastis, dan dia berkata, Ming Er, tidak. Ekspresi yang lain juga berubah. Lansia, aku akan keluar dan memancing mereka pergi. Bawa ayahku kembali ke ibu kota kekaisaran dan serahkan ayahku kepada yang mulia pangeran kedelapan. Kata Lu Ming kepada para tetua. Ming Er, masalah ini sama sekali tidak dapat diterima, aku tidak setuju. Lu Yun Tian meraung dengan suara rendah. Lu Ming tersenyum sedikit dan berkata, Ayah, jangan khawatir, Ming Er akan baik-baik saja. Sampai jumpa di ibu kota. Tunggu sebentar, aku akan pergi bersamamu, kata Xian Yan King tiba-tiba. Apakah kalian akan pergi bersama? Lu Ming menatap Xian Yan King. Hem, jangan terlalu banyak berpikir. Aku khawatir jika kamu mati, aku tidak akan dapat memenuhi janjiku, dan bagaimana kamu bisa memancing orang-orang dari sekte pedang Shifang. Terlalu cepat, tidak bahwa kamu akan hancur sekaligus. Lebih baik aku membawamu pergi. Xian Yan King cemberut. Oke, ayo lakukan ini, anggap saja sebagai bantuan, aku berutang budi padamu. Kata Lu Ming. Potong, siapa yang menginginkan bantuanmu? Xian Yan King mengerutkan bibirnya dengan jejik. Ayah, hati-hati. Setelah mengatakan itu, Lu Ming hendak bergegas keluar. Ming er, tidak, kembalilah. Lu Yun Tian meraung. Tapi dia kehilangan kultifasinya, jadi dia tidak bisa mengejar Lu Ming dalam sekejap mata. Lu Ming dan Xian Yan King keluar dari aliran gunung. Setelah meninggalkan aliran gunung, Lu Ming mengenakan pakaian Lu Yun Tian. Aku akan membawamu pergi. Xian Yan King menarik Lu Ming, membuka sosoknya, dan berlari menuju kedalaman gurun yang sunyi. Untuk memancing orang-orang dari sekte pedang Shifang, adalah wajar untuk memikat mereka ke kedalaman gurun yang sepi, sehingga Lu Yun Tian dan yang lainnya dapat melarikan diri dengan lancar. Setelah beberapa mil. Di sini, aku melihat mereka. Raungan keras terdengar di gurun yang sepi. Desir. Desir. Beberapa tokoh mengejar Lu Ming dan yang lainnya. Mereka adalah pejuang dari beberapa master seni bela diri yang hebat. Ayo lari bersama. Lu Ming berpura-pura ditarik oleh Xian Yan King, tetapi sebenarnya dia telah menggunakan keterampilan tubuhnya, dan mereka berdua menuju ke kedalaman gurun yang sepi seperti embusan angin. Para prajurit dari master seni bela diri tingkat sembilan di belakang tidak bisa mengejar sama sekali, perbedaannya terlalu jauh. Dalam sekejap mata, puluhan mil telah berlalu. Siapapun yang berani merampok Shifang Sword Seksai akan mati. Pada saat ini, langit meledak, dan suara menembus langit terdengar, dan Wu Zong berjalan di udara, mengejarnya. Lu Ming dan Xian Yan King sama sekali tidak memperhatikan, mereka mengertakan gigi dan berlari dengan liar. Dengan cara ini, dia menempuh jarak ratusan mil. Pada saat ini, ada enam sosok di langit, mereka adalah enam Wu Zong dari sekte pedang Shifang. Saat ini, mereka semakin dekat dan dekat dengan Lu Ming dan yang lainnya. Tidak peduli seberapa cepat gerakan mereka, mereka masih sedikit lebih buruk daripada berjalan di langit, dan mereka perlahan-lahan tertangkap. Serangkaian pedangki menebas ke arah Lu Ming dan Lu Ming, tapi keduanya berkedip dan menghindarinya. Sesaat kemudian, seratus mil lagi lewat. Mati! Pada saat ini, seorang lelaki tua telah mendekati Lu Ming dan mereka berdua. Aura orang tua ini sangat kuat, dan dia adalah ahli seni bela diri tingkat keempat dari sekte pedang Shifang. Wajahnya dingin, dan ketika dia mengayunkan pedangnya, puluhan ki pedang yang cerah ditembakkan. Benar-benar menyelimuti mereka berdua. Tidak, blokir! Lu Ming meraung, dan empat perisai kuno muncul di belakangnya. Dan Xien Yan King juga berteriak genit, dan menampar dengan lambayan telapak tangannya, dan bunga teratai hitam muncul, menghalangi di belakangnya. Menabrak! Menabrak! Perisai kuno dan teratai hitam meledak satu demi satu, dan energi yang kuat menyembur ke segala arah. Dengan bantuan kekuatan ini, Lu Ming dan Xien Yan King bergegas maju ribuan meter, dalam sekejap. Kamu bukan Lu Yun Tian, kami tertipu. Orang tua itu mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi. Haha, sekarang aku menyadari bahwa ini sudah terlambat. Orang-orangku telah lama membawa Lu Yun Tian keluar dari gurun yang sepi, dasar idiot. Lu Ming tertawa. Sial! Sial! Jika Lu Yun Tian kabur, aku akan membunuhmu. Pria tua itu meraung, dan terus mengejar Lu Ming dan yang lainnya dengan liar. Setelah mengejar beberapa saat, dia memotong dengan pedang lain. Tapi Lu Ming dan Xien Yan King mengulangi rencana lama mereka, menggunakan perisai dan teratai hitam untuk melawan, dan bergegas maju dengan kekuatan mereka. Orang tua di langit itu sangat marah hingga hampir muntah darah, dan pada saat yang sama dia terkejut. Lu Ming dan Xien Yan King jelas hanya memiliki tingkat kultivasi lapisan ke-9 Master Bela Diri Agung. Tidak hanya kecepatan mereka yang luar biasa cepat, mereka bahkan memiliki kemampuan yang menakutkan untuk bertahan melawan Anda. Meski ada jarak, itu cukup menakutkan untuk bisa memblokir energi pedangnya. Tingkat ke-4 Wusong benar-benar kuat. Lu Ming memandang dengan sungguh-sungguh. Bab 268 Gua Iblis Domain Darah Nyatanya, dia dan Xien Yan King tidak enak badan, keduanya terluka, dan darah mengalir dari sudut mulut mereka. Keduanya mengertakan gigi dan berlari ke depan. Tak lama kemudian, dia melakukan perjalanan ratusan mil. Itu buruk, sarang setan domain darah ada di depan. Orang tua dari sekte pedang Shifang meraung. Berhenti cepat, masuk ke sarang iblis berdarah, kamu akan mati. Hentikan mereka dengan cepat, dan tanyakan tentang keberadaan Lu Yun Tian. Anggota lain dari sekte pedang Shifang berteriak. Tidak jauh di depan, kabut diselimuti, dan kabut darah muncul, tak terbatas. Sekilas, itu adalah tempat kejahatan besar. Sarang iblis domain darah. Lu Ming mengerutkan kening, dia belum pernah mendengarnya. Melihat Xian Yan King, dia juga terlihat kosong. Tidak masalah, orang-orang dari sekte pedang Shifang tampaknya sangat takut. Semakin berbahaya tempat itu, semakin mereka bisa melarikan diri. Lu Ming memutuskan untuk masuk. Pengebirian tidak berhenti sama sekali, dan bergegas menuju sarang iblis berdarah itu. Sial, sial, hentikan mereka. Orang tua dari sekte pedang Shifang meraung lagi dan lagi, menebas pedang Ki dengan sekuat tenaga, tetapi malah mempercepat kecepatan Lu Ming dan keduanya. Tetap. Tiba-tiba, teriakan marah datang dari langit, dan cahaya pedang seperti kaca terpotong dari jauh, menakutkan dan tak terbatas. Tuan Chang Kong. Para anggota sekte pedang Shifang berteriak dengan penuh semangat. Tidak bagus. Ekspresi Lu Ming dan Xian Yan King tiba-tiba berubah. Meskipun jarak antara pedang Ki ini masih jauh, kekuatannya sangat kuat hingga melampaui lelaki tua dari tingkat keempat wusong itu. Tanpa ragu-ragu, Lu Ming meledak menjadi darah, dan pada saat yang sama memadatkan empat perisai kuno, lalu meledak dengan telapak tangan. Telapak tangan yang manusiawi. Jejak telapak tangan besar bergabung dengan angin dan api dan meledak ke depan. Dan Xian Yan King menutupi bunga teratai hitam di depan tubuhnya, dan membuat tiga cetakan telapak tangan hitam pada saat yang bersamaan. Mahamuda Setan Surgawi Memanggil Cahaya pedang datang dalam sekejap, dan yang pertama menanggung beban adalah bertabrakan dengan cetakan tangan manusia dan cetakan tangan besar iblis Surgawi. Dalam sekejap pedang, energi pedang kyu cangkong menjadi lebih cerah dan lebih jernih, dan cahaya menerangi seluruh langit. Sikap telapak tangan Lu Ming dan Xian Yan King dilarikan, dan terus membombardir keterampilan pertahanan mereka. Menabrak Menabrak Dengan dua pukulan keras, tubuh Lu Ming dan Xian Yan King terguncang, dan dengan erangan teredam, seteguk darah keluar, dan tubuh mereka terlempar ke belakang, melintasi satu kilometer dalam sekejap. Masuk ke sarang setan domain darah. Lu Ming meraung, dan Xian Yan King dan Xian Yan King menampar ke depan lagi. Kekuatan yang kuat membuat mereka berdua mundur dengan liar. Saat berikutnya, sosok mereka menghilang ke dalam kabut sarang setan domain darah. Di, tidak ada jejak. Desir. Desir. Enam sosok muncul dan berhenti di luar sarang iblis domain darah. Segera setelah itu, cahaya pedang menyala, dan sosok Kiu Chang Kong juga muncul di sini. Namun, wajahnya sangat suram, dan matanya tertuju pada gua berdarah di depannya. Tuan Muda Chang Kong, jangan impulsif. Teriak seorang lelaki tua, takut Kiu Chang Kong akan impulsif dan bergegas masuk. Gua setan domain darah, jadi yang legendaris, kecuali seseorang memiliki kultivasi Marshall King, jika seseorang masuk, dia akan mati. Di bawah Rajawu, tidak ada yang pernah keluar hidup-hidup. Kiu Chang Kong terdiam beberapa saat, tapi dia tetap tidak terburu-buru. Kamu tinggalkan beberapa orang di sini untuk berjaga di sini. Jika kedua orang itu benar-benar keluar, mereka akan ditembak mati, perintah Kiu Chang Kong. Ya. Yang lain membungkuk dan berkata ya. Hem, Lu Yun Tian, tidak peduli siapa yang menyelamatkanmu, dimanapun kamu bersembunyi, aku akan menemukanmu. Suara Kiu Chang Kong sangat dingin, seperti pedang yang kejam. Segera, Kiu Chang Kong melangkah keluar dan menghilang dalam sekejap mata. Dua orang mengikuti Kiu Chang Kong dan meninggalkan empat orang menunggu di sini. Segera setelah Lu Ming dan Xian Yan King bergegas ke Gua Iblis Tanah Darah, mereka merasakan dunia berputar untuk beberapa saat. Setelah tenang, mereka menemukan bahwa mereka berada di tanah yang sunyi. Tidak ada satupun rumput yang tumbuh di tanah dan kabut berwarna darah melayang di udara. Ketika saya melihat sekeliling, saya menemukan bahwa saya tidak dapat menemukan arah sama sekali dan saya tidak tahu dari sisi mana asalnya. Akulah yang membuatmu dalam masalah kali ini. Lu Ming memandang Xian Yan King dan menghela nafas. Jangan terlalu banyak berpikir, tujuanku adalah untuk menempatkanmu di bawah kakiku, kata Xian Yan King dingin. Lu Ming tersenyum kecut. Emosi Xian Yan King sangat aneh sehingga dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Tapi bagaimanapun juga, itu semua berkat Xian Yan King kali ini, jika tidak, tidak akan mudah menyelamatkan Lu Yun Tian. Ayo cari tempat untuk sembuh, kata Lu Ming. Mereka telah memblokir pemboman pembangkit tenaga listrik tingkat keempat wuzong berturut-turut sebelumnya dan pedang kiu changkong dan keduanya menderita luka serius. Hem. Xian Yan King mendengus dingin, memilih arah secara acak, dan berjalan maju. Lu Ming mengikuti. Sebelumnya di gurun yang sepi, meski sepi, masih ada makhluk yang muncul. Tapi di sini, ada keheningan mutlak, tanahnya berwarna coklat kemerahan, bahkan tidak ada satupun rumput mati, gundul. Keduanya berjalan sejauh puluhan mil, dan lingkungan sekitarnya sama. Tidak ada arah, tidak ada jiwa, tidak tahu di mana jalan keluarnya. Ayo sembuh dulu, kata Lu Ming. Kali ini, Xian Yan King tidak membantah, dan keduanya duduk di tempat, berlatih kung fu untuk menyembuhkan luka mereka. Tapi saat berikutnya, Lu Ming membuka matanya. Karena dia merasa tidak ada aura langit dan bumi di dunia, hanya aura tirani dan ganas. Di samping itu, Xian Yan King juga sedikit terkejut. Segera, keduanya mengeluarkan kristal roh, dan mulai menyerap energi roh di dalam kristal roh, untuk menyembuhkan luka mereka. Setengah hari kemudian, luka keduanya sudah banyak sembuh, dan mereka terus bergerak maju. Pada saat ini, keduanya menemukan bahwa kabut berdarah di sekitar mereka jauh lebih tebal dari sebelumnya, dan jarak pandang di sekitar mereka sangat berkurang. Dengan basis kultivasi mereka, mereka hanya dapat melihat jarak beberapa ratus meter, dan jika lebih jauh akan kabur. Keduanya meningkatkan kewaspadaan mereka dan melanjutkan. Seiring waktu berlalu, kabut berdarah menjadi semakin tebal. Visibilitas keduanya turun dari ratusan meter menjadi seratus meter, lalu delapan puluh meter, enam puluh meter, lima puluh meter. Raungan Pada saat ini, terdengar suara gemuruh di kejauhan. Wajah keduanya menjadi serius. Di dalam kabut, apakah ada makhluk hidup? Saya sudah lama tidak bertemu satu sama lain, tetapi sekarang tiba-tiba muncul, penuh dengan keanehan. Keduanya sangat terkonsentrasi dan tidak bergerak, sebaliknya, mereka berhenti dan melihat sekeliling. Kabut semakin tebal dan tebal, dan kabut berwarna darah itu seperti zat, seperti darah merah tua. Mengaum Mengaum Di sekeliling, semakin banyak raungan, semakin intensif, saya tidak tahu ada berapa. Mengaum Tiba-tiba, raungan terdengar di samping mereka berdua, aura ganas memenuhi udara, kabut darah mengepul, dan cakar putih pucat mencengkeram Xian Yan King. Cakar ini seperti telapak tangan manusia, hanya saja kukunya sangat panjang dan tajam seperti pisau, dan lengannya ditutupi rambut berwarna hijau. Kulit Xian Yan King berubah, dan dengan lambayan tangannya, sekuntum bunga teratai hitam muncul, dan kelopaknya beterbangan, menyerang ke arah tangan pucat itu. Bang! Bang! Kelopak teratai hitam mengenai cakar pucat, dan terdengar suara emas dan besi berbenturan, dan percikan api keluar. Itu tidak terputus. Tapi pukulan ini juga menyebabkan cakar pucat itu ditarik kembali, dan kabut melonjak, dan mereka berdua sepertinya melihat sosok tinggi, yang menghilang dalam sekejap. Bab 269 Kekakuan Darah dan Setan Darah Wajah keduanya menjadi lebih husuk. Gua Iblis berdarah ini benar-benar terlalu aneh. Keduanya bersorak dan melihat sekeliling. Mengaum! Di belakang, lengan putih pucat lainnya yang ditutupi rambut hijau menyambar Luming. Penabrak! Luming mengeluarkan tombak panjangnya dan membantingnya ke tangan ini dengan suara sentuhan, Luming melihat sesosok tubuh terhempas. Ada raungan konstan di sekitar, beberapa dipenuhi dengan keganasan, sementara yang lain seperti jeritan kesakitan. Panggilan! Kabut darah melonjak, dan sosok tinggi bergegas menuju Luming sebelum dia tiba, bau darah memenuhi udara. Ini! Luming akhirnya melihat seluruh gambar monster itu dengan jelas. Tipe dewasa, tinggi luar biasa, dua kepala lebih tinggi dari Luming, ditutupi rambut hijau panjang, mata merah darah, dan gigi tajam. Apakah ini kekakuan darah? Hati Luming tergerak, sedikit terkejut. Yang disebut stasis darah adalah sejenis zombie yang diubah oleh alasan tertentu setelah prajurit mati dalam pertempuran, tetapi seluruh tubuhnya kebal dan sangat kuat. Sebelum dia bisa memikirkannya, tombak itu menembus ke depan seperti pelangi yang menembus matahari. Engah! Tombak itu menembus tubuh yang kaku karena darah, tetapi Luming tidak senang. Karena dia merasa tubuhnya yang kaku darah seperti manusia besi, meski menembus tubuhnya yang kaku darah, dia membuang banyak energi. Bersenandung! Dengan goyangan tombak, darah yang kaku keluar. Tapi raungan terus berlanjut, dan darah yang kaku terus mengalir ke arah mereka berdua. Beberapa darah membeku, benar-benar saling membunuh. Mundur! Luming berteriak. Keduanya bergegas ke belakang, tetapi bagian belakang masih sama. Ada orang-orang kaku berdarah bergegas ke arah mereka, tidak takut mati, terus-menerus mengaung, penuh dengan roh jahat, dan terus-menerus menerkam mereka berdua. Zombie darah ini sangat kuat, yang terlemah berada di tingkat ke-7 atau ke-8 dari seorang seniman bela diri yang hebat, dan yang kuat pasti berada di puncak tingkat ke-9 dari seorang seniman bela diri yang hebat, bahkan mendekati kekuatan tempur Wuzong. Kuncinya adalah jumlah mereka terlalu banyak, dan sulit untuk membunuh mereka, keduanya langsung jatuh ke posisi pasif. Tangan hebat setan surgawi. Tubuh Xian Yanqing dipenuhi dengan energi sejati hitam, dan bunga teratai hitam beterbangan di sekitar tubuhnya. Dengan kedua telapak tangan melambai, satu demi satu telapak tangan hitam terbang keluar, menjatuhkan zombie darah satu demi satu. Tombak panjang luming berkibar seperti naga api, dan lima atau enam zombie berdarah terbang dalam satu sapuan. Tapi ada lebih banyak zombie darah yang bergegas maju. Keduanya bertarung sambil menyerang. Tapi kekakuan darah sepertinya tak ada habisnya, datang dari segala penjuru. Pertempuran berlanjut seperti ini, dan lebih dari satu jam berlalu dalam sekejap mata. Kisah benarnya dari keduanya sangat menghilang, dan mereka sudah berkeringat deras. Aku tidak bisa terus seperti ini, aku pasti akan mati karena kelelahan. Luming berpikir sangat cepat di dalam hatinya. Hah? Kabutnya telah memudar. Tiba-tiba, mata luming berbinar. Dia menemukan bahwa kabut berdarah di sekitarnya memudar, dan jarak pandangnya berangsur-angsur meningkat. Samar-samar, dia melihat sosok kaku darah ke segala arah, dan sebagian besar sosok kaku darah itu sebenarnya saling membunuh dan saling menggigit. Kabut akan meredah, mungkin kekakuan darah akan surut. Tebak luming. Karena saat pertama kali masuk, kabut darahnya tidak kental, dan tidak ada darah yang kaku, kemudian saat kabut darah menjadi lebih tebal, muncul darah yang kaku. Luming menduga bahwa munculnya kekakuan darah pasti berhubungan dengan kabut darah. Seiring waktu berlalu, kabut perlahan memudar. Luming dan Xian Yanqing melihat harapan. Tapi saat berikutnya, mengaum. Raungan yang menghancurkan bumi keluar, langit dan bumi bergetar, dan bumi bergetar di kejauhan, energi darah kental yang tak terbayangkan memenuhi udara. Luming melihat lebih dekat dan jantungnya berdetak sangat kencang. Darah macam apa yang ada di sana, itu jelas monster yang sangat besar. Monster besar itu tingginya setidaknya 100 meter, berlari liar di tanah seperti puncak gunung. Itu tampak seperti singa jantan besar, tetapi perbedaannya adalah seluruh tubuhnya tampak terbuat dari darah, mengeluarkan bau darah yang kuat. Itu membuka mulutnya dan meraung, suaranya mengguncang langit, dan aura seperti jurang seperti lautan memenuhi udara. Setelah itu, ia membuka mulutnya dan menghisapnya, satu persatu darah kaku tersedot ke mulutnya olehnya, dan menghilang. Blood Demon, apakah ini Blood Demon yang legendaris? Suara Xian Yan King sedikit bergetar. Bukan hanya suaranya, tapi Luming merasa bahkan tubuhnya pun gemetar. Ayo pergi! Luming menarik tangan kecil Xian Yan King, dan melangkah mundur. Gorefien ini terlalu kuat, dan auranya sedalam laut, tak terduga. Mereka tidak terkalahkan. Keduanya berlari dengan liar, dan mereka yang berlumuran darah di samping tampak ketakutan, mereka menyerah menyerang Luming dan Xian Yan King dan berlari dengan liar. Mengaum! Dunia berguncang, dan tubuh besar Gorefien bergegas menuju Luming dan mereka berdua. Mustahil! Luming merasa pahit, dan berlari dengan seluruh kekuatannya, tetapi kecepatannya masih jauh lebih lambat daripada Gorefien. Dalam sekejap mata, iblis darah itu mendekati mereka berdua, menatap mereka dengan mata merah darah. Apakah kamu akan mati di sini hari ini? Luming tidak bisa berhenti berpikir. Tidak, aku tidak bisa mati. Aku baru saja menyelamatkan ayahku, dan aku belum membalaskan dendamnya. Aku tidak bisa mati. Luming meraung, dengan tatapan tegas di matanya, dan seluruh tubuhnya sangat terkonsentrasi. Human Dao Palm! Teriak Luming, dan meledak dengan telapak tangan. Dengan telapak tangan ini, keadaan Luming mencapai puncaknya. Ledakan! Jejak telapak tangan yang besar dipadatkan, cetakan telapak tangan itu nyata seperti sebelumnya, dan dua kali lebih besar dari yang dipadatkan sebelumnya. Pada saat hidup dan mati, Humani Palm Luming tiba-tiba menerobos dan mencapai tingkat ketiga. Sebelumnya, Luming bekerja keras selama beberapa bulan di Gua Diwan dan Lembah Angin Dewa sebelum dia berhasil menembus ke tingkat kedua. Pada saat hidup dan mati ini, dia tiba-tiba menerobos lagi. Human Dao Palm dari tingkat ketiga sangat kuat, menghantam Gorevian seperti gunung yang luar biasa. Mengaum! Gorevian meraung, dengan sedikit penghinaan di matanya, dia membuka mulutnya untuk mengaum, dan cahaya berdarah menyembur keluar, mengenai Human Dao Palm. Engah! Jika gelembung tersebut tertusuk, Human Dao Palm yang mencapai level ketiga akan langsung runtuh. Perbedaan kekuatannya terlalu besar, dan tidak bisa dibuat dengan satu keterampilan bela diri sama sekali. Mengaum! Gorevian meraung dan melompat ke arah mereka berdua. Mulut berdarah terbuka, dan kekuatan hisap yang mengerikan dihasilkan. Luming dan Xian Yanqing tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan mereka tersedot ke dalam mulut Gorevian dan menghilang. Mengaum! Gorevian melolong panjang puas, dan terus menerkam darah kaku itu. Ambil! Begitu dia memasuki mulut iblis darah, Luming meraih tangan kecil Xian Yanqing, dan keduanya jatuh bersama dengan daya tarik yang kuat. Jangan biarkan aku pergi! Pada saat ini, wajah Xian Yanqing pucat, matanya yang besar penuh dengan kengerian, dan dia menggenggam erat telapak tangan Luming dengan kedua tangannya. Saat ini, dia seperti gadis kecil biasa, rentan dan perhatian. Tunggu, jangan menyerah sampai saat terakhir. Teriak Luming, memancar dengan energi sejati, mencoba melepaskan diri dari gaya gravitasi itu, tetapi sia-sia, gaya gravitasi itu terlalu kuat. Setelah beberapa tarikan napas, keduanya mendarat di tempat yang lembut, dikelilingi oleh kabut tebal berdarah. Kabut berwarna darah ini memiliki kekuatan korosif yang mengerikan, begitu mereka berdua jatuh, mereka merasakan sakit yang membakar di kulit mereka. Keduanya segera mengaktifkan perlindungan tubuh dengan Shen Qi, tetapi tidak banyak berpengaruh sama sekali, dan Shen Qi dengan cepat dikonsumsi. Setelah pertempuran, mereka berdua tidak memiliki banyak Shen Qi, dan tidak butuh waktu lama untuk Shen Qi habis sepenuhnya. Kabut bela diri berwarna merah darah mulai merusak tubuh keduanya. Bab 279 Matahari Berdaulat Engah Shen Yan King tiba-tiba menyemburkan seteguk darah, tubuhnya terhuyung-huyung, wajahnya pucat. Tahan Teriak Lu Ming Tapi tubuh Shen Yan King bergoyang, matanya teralihkan, dan dia berteriak, Lu Ming, aku ingin menginjakmu. Setelah mengatakan itu, tubuhnya melunak, dan dia langsung jatuh dan jatuh koma. Lu Ming ingin tertawa dengan marah, wanita ini masih memikirkan hal-hal tersebut saat ini. Membuang Kabut korosif di sekeliling membuat kulit terbakar dan menyengat. Dan kabut ini juga akan menembus ke dalam kulit, membuat orang mengantuk. Apakah kali ini benar-benar akan mati di sini? Lu Ming diam-diam berpikir, tetapi ada gangganan yang tak terbatas di dalam hatinya. Namun, tubuh memang semakin lemah dan semakin lemah, dan semangat semakin banyak kekurangan. Ah! Aku ingin bertahan, aku ingin keluar hidup-hidup, aku ingin menginjakkan kaki di puncak seni bela diri. Lu Ming meraung di dalam hatinya, bertarung dengan sekuat tenaga. Bukan karakternya untuk menyerah. Tapi kabut jenis ini terlalu aneh dan terlalu kuat untuk berguna tanpa menyerah. Tepat ketika Lu Ming akan mengalami koma, dunia tiba-tiba berubah, dan dunia berputar untuk beberapa saat, dan Lu Ming menemukan bahwa dia muncul di tempat lain. Kuil tertinggi, ini kuil tertinggi. Lu Ming terkejut dan bingung. Bukankah tidak mungkin dia memasuki kuil tertinggi saat dia dalam krisis? Dia telah mencoba berkali-kali sebelumnya, dan dia telah mencobanya sebelumnya, tetapi tidak ada gunanya, tetapi dia tidak menyangka akan masuk secara otomatis sekarang. Tapi Lu Ming mengangkat matanya dan sedikit terkejut. Dia menemukan bahwa dia tidak berada di tiga platform pertama, tetapi di platform tertinggi, di bawahnya terdapat deretan anak tangga panjang menuju ke bawah. Di sisi lain, ada sebuah istana, persis sama dengan yang dia lihat dari tiga platform pertama. Xian Yanqing terbaring di sampingnya, masih dalam keadaan koma. Mengapa saya muncul di tempat tertinggi? Lu Ming sedikit terkejut, dan melihat ke dalam istana. Gerbang istana dibuka, dan di dalamnya gelap, dan sesosok tubuh terlihat duduk bersila di sana. Tiba-tiba, sosok itu bergerak, tiba-tiba bangkit, dan berjalan keluar. Ketuk, ketuk. Dengan suara langkah kaki, jantung Lu Ming berdegup kencang. Sudah lebih dari dua tahun sejak dia mendapatkan kuil tertinggi, Lu Ming sangat ingin tahu tentang istana ini dan tokoh-tokoh di dalamnya. Dia selalu ingin melihat apa yang terjadi, tapi sayangnya dia tidak bisa naik sama sekali, jadi dia harus menyerah. Sekarang, apakah akhirnya mungkin? Tak, Pak. Dengan suara langkah kaki sedikit, sosok keluar. Ini adalah pria paruh baya, mengenakan kemeja merah dengan sulaman matahari. Dia sangat tinggi dan megah, dengan punggung yang tebal dan pinggang yang kuat. Dengan mata terbuka, dia sepertinya bisa melihat dua matahari muncul. Aura yang memancar dari tubuhnya sedalam alam semesta yang luas, berdiri sembarangan, dia memiliki aura menelan segalanya dan memandang rendah dunia. Menghadapinya, Lu Ming sepertinya menghadapi seluruh dunia. Tapi saat berikutnya, aura pria paruh baya itu menghilang. Seperti manusia, matanya menatap Lu Ming, sedikit rumit. Lu Ming tertegun sejenak, sebelum melangkah maju, menangkupkan tinjunya dan memberi hormat. Dia berkata, Junior Lu Ming, temui senior. Kamu tidak perlu memperkenalkan, aku sudah mengikutimu selama beberapa tahun. Suara pria paruh baya itu terdengar, penuh dominasi. Benar saja. Lu Ming berpikir pada dirinya sendiri, dan melanjutkan, kali ini, terima kasih senior karena telah membantuku. Jangan senang, awalnya, aku tidak ingin menyelamatkanmu, tapi aku tidak melakukannya, tidak ingin menyanyiakan setetes darah jiulong. Pria paruh baya itu tersenyum santai. Kemudian, dia melihat Lu Ming lebih dekat dan berkata, apakah kamu ingin tahu siapa aku? Di mana tempat ini? Ya, tolong beritahu aku, senior. Kata Lu Ming. Dia memang sangat penasaran, sebagian besar pencapaiannya hari ini adalah karena kuil tertinggi. Oke, aku bisa memberitahumu. Kata pria paruh baya itu, lalu berjalan beberapa langkah maju mundur dengan tangan di belakang, seolah-olah dia sedang berpikir keras. Setelah beberapa saat, pria paruh baya itu berkata, aku adalah sembilan matahari tertinggi. Apa? Lu Ming terkejut secara fisik dan mental, pupilnya melebar, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Apakah kamu sembilan matahari tertinggi dari istana Kaisar Tian Shen? Lu Ming bertanya. Selain aku, apakah ada penatua tertinggi sembilan matahari lainnya di dunia? Pria paruh baya itu bertanya dengan dingin. Lu Ming tersentak, merasa ngeri. Tanpa dia, penatua tertinggi sembilan matahari, latar belakangnya terlalu besar, tidak berlebihan untuk menggambarkannya sebagai terkenal. Lu Ming telah lama mendengar tentang reputasi sembilan matahari tertinggi, tetapi baginya, sembilan matahari tertinggi hanyalah sosok legendaris. Sembilan matahari tertinggi, dari istana Kaisar Tian Shen, adalah murid tertua Kaisar Yi Wu Huang dari istana Kaisar Tian Shen. Kultifasinya menghancurkan bumi dan tak tertandingi. Dia dikenal sebagai sembilan matahari tertinggi, kultifasinya sangat dekat dengan ranah Kaisar Beladiri, dan dia adalah dewa perang istana Kaisar Tian Shen yang tak terkalahkan. Karakter seperti itu, dengan jentikan jari, 36 kerajaan Kaisar Yun akan musnah, bagaimana dia bisa muncul di sini? Bersembunyi di istana seperti itu? Seolah melihat keraguan Lu Ming, penatua tertinggi sembilan matahari menghela nafas, dan berkata, apa yang kamu lihat sekarang bukanlah tubuhku. Aku sebenarnya sudah mati. Ini hanyalah gumpalan sisa jiwaku. Lu Ming tidak bisa mempercayainya. Dengan kultifasi dan kekuatan tempur dari sembilan matahari tertinggi, siapa yang bisa membunuhnya? Bahkan Kaisar Wu mungkin tidak bisa membunuhnya. Benar, aku sudah mati. Yang membunuhku adalah tuanku, penguasa istana di Tian Shen, Kaisar Yu Huang. Kata penatua tertinggi sembilan matahari dengan dingin. Lu Ming kaget dan sedikit tercengang. Penatua tertinggi sembilan matahari sebenarnya dibunuh oleh tuannya, Kaisar Yu Huang, bagaimana mungkin? Kamu pasti sangat terkejut, kan? Penatua tertinggi sembilan matahari mencibir. Benar, cukup mengejutkan. Lu Ming tidak menyembunikannya. Hahaha, apa yang tidak terduga, Di, seorang lelaki tua, hanyalah penjahat berbahaya, yang mampu melakukan apa saja. Penatua tertinggi sembilan matahari tertawa dengan marah, suaranya penuh kebencian dan niat membunuh. Nak, apakah kamu ingin tahu mengapa lelaki tua Di membunuhku, dan mengapa kamu membangkitkan darah sembilan naga? Kata penatua tertinggi sembilan matahari. Keturunan sembilan naga? Apakah garis keturunanku disebut garis keturunan sembilan naga? Tapi, apa itu sembilan naga? Lu Ming penuh keraguan, tentu saja dia mengangguk berulang kali. Oke, kalau begitu aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Kata penatua tertinggi sembilan matahari, lalu dia menjelaskan keseluruhan cerita dengan detail. Sembilan naga, kehidupan yang sangat kuno dan tirani di dunia, dikatakan sebagai sejenis naga asli, tetapi berbeda dari naga asli, itu adalah mutasi dari naga asli. Seekor naga asli, lahir dengan lima cakar, disebut naga asli bercakar lima. Namun, Jiulong memiliki sembilan cakar, teror tak terbatas dan tak terkalahkan dibandingkan dengan naga asli biasa, ia jauh di belakang. Konon sejak zaman kuno, hanya ada satu kouon di dunia. Dan ada jadi kuno di benua Shenhuang, yang dikatakan sebagai runtuhan sembilan naga, dan tidak ada bahaya di dalamnya. Mengandalkan kekuatannya yang kuat dan darahnya yang menakutkan, penatua tertinggi sembilan matahari pernah menerobos runtuhan sembilan naga dan mendapatkan beberapa hal. Di antaranya adalah dua tetes esensi darah Jiulong. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di Dunia Novel.